Subaru XV itu salah satu produk yang didatangkan oleh Subaru ketika mereka balik jualan lagi di Indonesia. Dan menariknya, mereka ngimpor ini utuh dari Jepang, tapi harganya masih tetap kompetitif. Yang jadi pertanyaan, apa sih poin vokal dari si Subaru XV ini ketimbang dengan si rivalnya yang paling dekat yaitu Honda HR-V? Simak videonya, selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama kita bahas harganya dulu, jadi ini adalah Subaru XV yang tipe terendah yaitu tipe non eyesight teman-teman. Jadi harganya Rp449.500.000 kalau misalnya kita buletin Rp450.000.000. Yang mana? Angka itu ada di antara HR-V SE yang harganya Rp405.000.000 kalau nggak salah, sama HR-V yang RS Turbo. Di mana itu udah tembus Rp500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Subaru XV, teman-teman mungkin udah sering lihat di jalan, ACR-V itu punya desain yang sangat-sangat pipih-pipih, udah gitu atapnya mengkurva gitu, agak melandai ke belakang, grillnya seamless, segala macam, semuanya serba modern dan dramatis mungkin bahasanya bagi saya, terus kalau Subaru XV ini, jelas dia cukup tegas, memperlihatkan bahwa dia lebih rough gitu loh, kemampuannya lebih kuat, lebih rough dimana dia pakai cladding-cladding hitam, yang mana ada teksturnya juga tuh cladding hitamnya dari depan sampai belakang, terus dari segi desain, sebenarnya cenderung konservatif yang mana presisi-presisi, tajam-tajam gitu, lebih banyak menyiku, tapi bagi gue, sesuatu yang konservatif dan simple juga, enak di mata gitu, timeless untuk dinikmati kadang-kadang dan ini memang terlihat lebih gagah gitu si subcompact crossovernya tuh kelihatan gitu, bahwa dia memang menggaruk tanah dan satu hal lagi yang gak ada di HR-V adalah roof rail yang cukup besar ini nih, di atapnya, jadi kalau di HR-V kan lebih ke botak, disini ada roof railnya teman-teman ini mesinnya lain teman-teman dia flat, boxer jadi agak ada sensasi goyang-goyangnya mungkin kita akan bahas langsung ya yang jadi kelebihan adalah letaknya tuh bener-bener rendah gitu loh jadinya teman-teman ketimbang mesin inline 6, V6, segala macem mesin boxer itu menjanjikan sesuatu yang lebih stabil gitu karena ya posisinya tadi yang datar dan tidak terlalu tinggi gitu loh kalau kita ngomongin kubikasinya dia 2000 cc tanpa turbo, 2000 cc jadi kalau di luar negeri emang ada versi STI dia pakai turbo di Indonesia semuanya rata mesinnya 2000 cc 4 silinder boxer dengan tenaga kurang lebih di angka 156 PS dan torsinya 196 Nm itu angkanya cukup besar tapi sebetulnya kalau kita recap lagi datanya ya teman-teman kalau HR-V SE itu kan pakai mesin 1500 cc tenaganya 121 PS torsinya 145 Nm sementara yang turbo itu HR-V turbo tenaganya lumayan lebih besar nanti teman-teman lihat disini tapi intinya antara HR-V turbo dan HR-V SE Subaru XV ini tenaga di atas kertasnya ada di pertengahannya banget juga gitu loh jadi persis harganya ada di pertengahan mesinnya outputnya juga ada di pertengahan ketiga-tiganya yang gue sebutin tadi itu pakai transmisi CVT termasuk si Subaru XV ini tapi dia memang punya 7-speed virtual gitu bisa dipindah-pindah tapi tetap aja ini pakai CVT yang jadi pembeda dia punya penggerak all-wheel drive pertanyaannya seberapa kepakai sih emang all-wheel drive? nah oke memang jadi pertanyaan apakah all-wheel drive itu secara esensial kepakai di jalanan-jalanan Indonesia kalau gue boleh jawab menurut gue pribadi enggak juga gitu karena secara fungsi esensial gitu ya itu grip handling dan traksi itu udah cukup didapat misalnya kayak dari mobil-mobil Honda HR-V yang penggerak depan itu udah cukup banget bahkan lebih dari cukup gripnya gitu loh karena ya teman-teman tau sendiri jalanan di ibu kota di Bandung apalagi di ya di jalanan-jalanan di Indonesia lah itu kan cuma negara 2 musim gitu loh cuma ada kemarau sama musim hujan jadi emang fungsi all-wheel drive itu mungkin minim banget sementara all-wheel drive itu memang lahir di negara-negara 4 musim yang ada salju jadi dia licin gitu ketika lagi berkendara sehari-hari udah gitu mungkin yang padang pasir maka disitulah baru dibutuhkan yang namanya all-wheel drive dan fungsinya cukup esensial memberikan cengkraman ban lebih baik gitu terus pertanyaannya apa dong fungsinya ketika kita pake all-wheel drive khususnya di Subaru ini yang bisa gue bilang karena dia berdampak terhadap handlingnya yang oh semuanya nurut mobil ini mau nikung di kecepatan tinggi sekalipun gue bahkan udah nyobain di jalan tol yang cukup kosong waktu itu dan ada tikungan gue belokin di 130-140 km per jam dan mobil ini tetep ngikut terus gigit tanpa keluar jalur dan setirnya tuh direct nurut banget gitu loh temen-temen jadi memang yang lo dapet itu sangat-sangat tersier gitu sebuah keasikan mengemudi kalau di Indonesia konteksnya dan ini mobil nurut banget mau dibelokin kayak apa juga kayak datar gitu loh mungkin lebaynya gue adalah ketika belok mata lo udah jadi kayak gimbal jadi kayak gak kebawa kemana-mana cuma set gitu loh dan handling ini juga baik bukan hanya karena sistem all-wheel drive-nya doang mungkin itu yang paling esensialnya satu all-wheel drive kedua dia mesinnya pake boxer yang mana center of gravity-nya itu jauh lebih rendah daripada mesin-mesin inline atau mesin V sehingga lebih rata gitu dengan posisi mobil sehingga ketika kita bawa manuver yang agak ekstrim mobilnya tetep ngikut juga jadi udah all-wheel drive mesinnya boxer udah gitu racikan suspensinya memang top banget juga gitu loh stiff jadi memang si karakternya XV ini cenderung ke arah stiff gitu loh kalau misalnya ini soft stiffnya tuh agak lumayan ke arah ekstrim gitu disini nah ngomongin all-wheel drive-nya Subaru di XV ini dia defaultnya udah all-wheel drive ya gak usah temen-temen pindah-pindahin lagi modenya dia secara otomatis akan membagi distribusi tenaga ke 4 roda jadi emang ini all-time all-wheel drive gitu bukan yang bisa kita atur-atur cuman pake penggerak roda depan gitu itu gak bisa dan bagi gue itu menyenangkan karena kapanpun lo mau belok mobil ini udah siap untuk pergi kemana arah yang lo mau ya gimana bener ya terus kita ngomongin lagi soal suspensinya ya tadi gue sempet mention bahwa mobil ini suspensinya agak kaku dan kalau misalnya gue mau comparing sama HR-V ini jauh lebih kaku daripada HR-V jadi kalau ngomong sisi comfort HR-V itu masih punya sisi comfortnya gitu loh ada empuk-empuknya ketika misalnya menikung tajam walaupun handling dia cukup rigid juga lumayan enak tapi masih ada limbungnya sedikit sementara ini kalau dibilang limbung adalah sedikit cuman minim banget body rollnya tuh disini karena suspensinya yang kaku tadi tapi ada kompensasinya memang ketika kita bawa pelan-pelan kita lewat polisi tidur lubang mobil tuh memang terasa yang bergoyang kaku gitu loh temen-temen karena ya balik lagi tadi suspensinya karakternya memang seperti itu tapi apakah kakunya murahan atau mungkin konotasinya suspensinya keras gak enak gak juga nih ya kalau kita nginjek speed wrap kayak gitu di kecepatannya agak tinggi rebound cepatnya tuh bagus gitu loh enggak yang suspensi keras murahan jadi memang bener premium kerasa berp berp gitu loh tapi ya itu tadi kalau kita pelan-pelan bakal kerasa bahwa mobil ini kaku yang kedua adalah bangkunya bangkunya sendiri sebenarnya enak semuanya support dari mulai bawah terus ledernya juga cukup keset lah bukan yang licin-licin gimana tapi memang agak padet gitu sih cushion-cushion jok ini sehingga kalau mau dibandingin lagi sama HR-V itu dia lebih empuk gitu boleh dibilang jadi sisi comfortnya masih lebih banyak di HR-V tapi kalau temen-temen suka sama rasa berkendara yang sporty gue rasa ini masih cukup nyaman untuk memberikan kesan agresif dan kesan handling yang enak di mobil ini gitu loh pol banget oke sekarang kita cari tahu akselerasinya berapa 0.100 km per jam kita matiin AC matiin traction control kita gak usah terlalu agresif mode sport cukup satu dua nah baru dia ngarik nah itu harusnya udah dapet tuh kita liat terbalik dulu tapi emang dia tuh baru ngisi itu di 3 ribuan RPM ke atas gitu ketika di bawah itu agak boyo gitu dan hasilnya dia dapet 11,37 detik untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam angka yang masih oke banget walau gak bisa dibilang kencang karena memang ini lebih cepat dari HR-V non turbo tapi lebih pelan daripada HR-V turbo lagi-lagi hasilnya di pertengahan sementara hasil tes ban bakarnya dalam kota cuma bisa 7,65 km per liter dan luar kotanya 14,8 km per liter yang mana minimal minumnya oktan 95 gimana masih minat? jelas ya jadi di jalan tetap dia lebih optimal walaupun secara fungsi dasar mungkin sama HR-V gak jauh-jauh amat lah tapi ada hal yang gak mungkin dilakuin sama Honda HR-V Bung Helmi langsung laporin aja dari lapangan terima kasih Bung Helmi gue udah ada di track off route Pak Gedangan dan inilah kenapa Subaru XV itu jauh lebih menarik daripada HR-V pertama dia akan sulit melakukan hal yang seperti saya lakukan sekarang gini ada 3 mode penggeraknya gitu loh jadi ada sistem all wheel drive itu bisa diatur dalam 3 mode defaultnya symmetrical all wheel drive ini secara terus menerus bakal kasih traksi ke 4 roda saat dibutuhkan tapi kalau kita masukin ke mode dirt and snow dia bakal lebih advance dan fokus lagi kasih traksi plus heel design controlnya nyala yang mana bakal nahan mobil kalau lagi turun apalagi curam dan hebatnya lagi ada X mode atau mode deep snow and dirt yang mana kontrol traksi bakal mati heel design control nyala rasio gear CVT akan ditahan lebih rendah dan paling penting distribusi keempat rodanya makin fokus jadi kalau medannya agak berat seenggaknya dia sanggup berusaha keluar dari permukaan terjal walau bukan buat offroad berat ya kita pake lagi coba kita agak kenceng dan hal itulah yang gua rasa gak bakal bisa lelakuin di HRV mobil ini bener-bener menyenangkan mungkin gini mungkin gini kalau misalnya HRV masuk ke pagedangan dengan keadaan trackering seperti ini apakah bisa gua rasa bisa tapi apakah dia bisa mendapat traksi yang maksimal kayak di Subaru XV ini gua rasa gak mungkin dan dia juga gak akan mungkin bisa dapet handling yang setangkas dan serigid ini ini mobil kalau teman-teman coba rasanya bener-bener menyenangkan memang ground clearance nya mobil ini lebih tinggi daripada ya punyanya HRV yang mana kapabilitasnya juga jauh lebih baik tentunya gitu jadi kalau teman-teman lihat dari jauh bodinya itu kan agak pipih ya tapi ground clearance nya tinggi jadi kayak Pak Haji lagi wudu gitu narik sarung nah gitu jadi kolongnya banyak jadi artikulasi ban di bawah ini juga jarang mentok gitu loh ini masih enak banget lewat jalan-jalan gelombang yang cukup tinggi sistem all wheel drive nya aja udah kerasa banget nyengkram dengan baik walaupun bahkan ban ini gak pake ban all train oke ini tanjakannya cukup curam dan disini keliatan nih liat ya kita naik tuh plus 6 derajat tuh naik plus 11 plus 17 bahkan plus 18 wow dan ini effortless banget gak ada kehilangan grip sama sekali dan gue rasa hal itulah yang bikin Subaru XV ini jauh lebih menarik daripada HRV kalau kita bicara fitur hiburan dan kenyamanan XV ini mungkin ketimbang HRV SA sekalipun agak di bawah mungkin gitu temen-temen tapi secara fungsi menurut gue ini udah lebih dari cukup juga pertama mungkin temen-temen di atap sini dia udah kalah sama HRV SA kalau tipe SA itu kan udah dapet panoramik nih atapnya sementara disini masih sunroof biasa tapi bagi gue sunroof juga udah cukup tanpa panoramik fine-fine aja selain itu kalau temen-temen merhatiin di sekitaran dashboard sini kalau ngeliat HRV itu kan lebih minimalis serba udah digital apa segala macem disini itu memang cenderung masih kenop-kenop puter yang mungkin kesannya agak jadul tapi bagi gue sebenernya biasa aja selama tombolnya solid dan enak digenggam itu oke-oke aja gampang kok muter-muter sesuatu gitu terus AC-nya sendiri sebenernya udah dual zone jadi cukup cuman sayangnya sayangnya nih kalau HRV SA itu kan di belakang ada AC tambahan jadi buat penumpang belakang sementara disini emang kosongan gitu jadi ikut dari AC yang depan selanjutnya adalah head unitnya head unitnya udah cukup canggih bagi gue udah bisa Android Auto Apple CarPlay jadi audionya juga cukup bagus yang diterjemahin disini dan ada MID tambahan lagi di tengah-tengah situ jadi di MID tambahan ini itu fiturnya lumayan banyak juga dan komplit yang sebelah kiri itu biasanya dia nunjukin distribusi gerak roda lagi keempat-empatnya apa kemana itu suka muncul tuh disitu terus kalau kita pencet mode yang snow and dirt ini design controlnya kelihatan tuh aktif dia berarti dan kalau kita pencet lagi ke mode deep snow and mud dia tuh sebenernya mati interaction control udah gitu distribusi gerak rodanya tuh mungkin lebih simetrikal gitu lebih ke bener-bener keempat roda dan kalau lihat yang sebelah kanan itu adalah artikulasi si mobil misalnya lagi nanjak kelihatan tuh berapa derajat nanjaknya dan kalau misalnya lagi turunan itu juga kelihatan berapa derajat turunnya kita lanjut lagi ini ada nah ini juga penting nih ada temperatur mobil kelihatan disitu secara real time ada oil temperatur juga dan akselerasi itu kelihatan berapa persennya disini ini tapi lagi idle tuh kelihatan disitu kan tadi terus disini ada lagi nyetel AM apa FM itu sih radio dan disini ada konsumsi bahan bakar rata-rata serta range jarak dari sisa bensin yang ada di tanggi terus kita lanjut lagi kalau ngeliat di MID sih emang konvensional juga jarum-jarum tapi bagi gue balik lagi gue tidak masalah dengan hal-hal yang tidak terlalu modern enak-enak aja dilihat serta fitur-fitur masak ini juga udah ada kayak misalnya electronic parking brake auto vehicle hold terus X mode ini dan kalau teman-teman lihat disini udah ada electric seat disebelah kanan tapi disebelah kiri memang belum dan fitur yang menurut gue juga cukup canggih dan terasa mewah di Subaru ini adalah lampu proyektor LED yang bisa corner juga jadi dia bakal ngikutin stir kiri kanannya arah pancarnya gitu loh jadi kita selalu dapet titik fokus yang tepat saat kita belok gitu loh teman-teman terus kita lanjut lagi selain tadi fitur-fitur hiburan gitu ya dan kenyamanan sekarang kita lihat material di dalamnya gitu loh si Subaru mungkin kalian pada ngeliat disini hitam biasa aja gitu kayak di Honda tapi ini semua panel-panel empuk teman-teman bukan plastik keras yang murahan dan ini terasa solid gitu loh terus di samping kiri kanannya juga semua door trim itu juga terasa gak terlalu plastik-plastik keras lah semua aksen-aksennya itu berkualitas solid dan emang terasa mobilnya berkelas gitu itu ini juga jok ladernya juga cukup kenceng gitu si rasanya tuh firm walaupun menurut gua duduk di dalam XV ini memang terasa cukup kaku gitu tapi di lain sisi ini pandangannya jauh-jauh lebih enak daripada di dalam HR-V mau ngeliat ke depan ini dashboardnya cukup rendah walaupun besar keliatan banget kanan bahu sebelah sini itu juga pendek dan kalau gua duduk di belakang itu juga tidak terasa terkungkung kayak di HR-V gitu loh jadi masih keliatan dan enak banget itu salah satu kelebihan yang gua rasakan di Subaru XV kalau kita ngomong safety sekarang kan mobil-mobil pada pake adas nah di trim termurah XV ini memang belum dapet jadi baru ada di tipe yang i-side yang harganya 500 juta sementara di HR-V itu rata dari mulai yang murah sampai yang mahal semuanya dapet Honda Sensing dan kalau disini namanya i-side ya tapi untuk informasi aja i-side juga punya fitur yang cukup lengkap yaitu dari mulai adaptif plus control terus dia juga bisa rem otomatis depan rem otomatis belakang dan banyak lagi lah jadi sama-sama lengkap cuman memang baru bisa didapet di trim tertinggi nah ini liat ya duduk di belakang itu walaupun headroomnya boleh dibilang tidak besar-besar amat tapi cukup dan yang paling penting adalah kita gak akan mabokan duduk di belakang kayak di HR-V karena bahu sininya cenderung pendek ini masih di bawah bahu gue sementara kalau di HR-V teman-teman ingat sendiri itu agak ke atas gitu jadi sedikit gitu yang bisa kita pandang dari dalam sini sementara kalau ruang kakinya ya so-so lah ya cukup kayak subcompact crossover lainnya juga memang tidak terlalu besar tapi cukup cuman memang di tengah-tengah sini ada tunnel karena ya balik lagi dia sistemnya all wheel drive jadi tunnelnya cukup tinggi disini tapi kalau kita duduk berlima mungkin yang tengah-tengah agak kurang enak tapi kalau berempat ini lebih dari cukup dan nyaman bisa gue simpulkan bahwa si XV ini adalah spesies yang benar-benar spesial dan orang yang beli benar-benar harus mau gitu loh teman-teman jadi ketika kita banding-bandingan gitu ya sama HR-V ternyata kapabilitasnya pun jauh berbeda dan rasanya pun memang signifikan gitu HR-V oke dia handlingnya juga enak suspensinya cukup comfort sementara ini lebih rough lagi gitu handlingnya tapi boleh dibilang levelnya bisa 2-3 level di atas sama HR-V gitu karena balik lagi dia punya sistem all wheel drive yang benar-benar luar biasa dua jempol deh buat si XV ini dan tentunya tadi gue mention bahwa HR-V masih punya sisi comfort ini sebenarnya cukup comfort juga teman-teman tapi comfortnya itu minimalis gitu loh jadi lebih cenderung sportynya ketimbang comfortnya jadi balik lagi tergantung teman-teman sukanya yang seperti apa karakter mobilnya karena antara Subaru XV dan HR-V itu punya diferensiasi yang sangat-sangat frontal sehingga silahkan teman-teman memilih silahkan teman-teman diskusi di bawah mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih udah nonton Autofun Indonesia saya Helmy Alvindy pamit ciao sub indo by broth3rmax